Pada ekosistem laut, terdapat berbagai macam interaksi antar organisme. Salah satu interaksi yang terjadi adalah simbiosis paraksitisme, yaitu interaksi di mana salah satu organisme memanfaatkan organisme lain untuk kebutuhannya sendiri. Keberadaan parasit telah ditemukan dapat mengubah perilaku organisme seperti ikan, siput, dan inang amphipot dalam meningkatkan kemungkinan infeksi. Interaksi ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, namun contoh yang akan dibahas di video kali ini merupakan jenis yang bisa dibilang aneh. Perkenalkan, Fishtong Parasite Hewan ini adalah isopod parasitik yang berasal dari family Cimotoidae. Isopoda Cimotoidae mewakili salah satu kelompok parasit terbesar pada ikan laut dan air tawar dengan sekitar 400 spesies yang telah diketahui. Family Cimotoidae adalah parasit obligat yang banyak ditemukan menginvestasi ikan laut. Simotoa memasuki rongga mulut ikan melalui insang ketika ikan berhapas. Setelah masuk, mereka akan bergerak ke mulut ikan dan menghisat darah pada lidah ikan, hingga lidahnya kering dan lepas. Kemudian, Fishtong Parasite akan menempelkan dirinya ke pangkal lidah menggunakan kaki belakangnya dan menggantikan posisi lidah ikan. Setelah dalam posisi ini, parasit akan menghisat darah dan mukus dari dinding mulut ikan untuk nutrisinya. Isopoda adalah hewan yang bersifat hemaprodit protanri. Artinya, hewan ini berkembang menjadi jantan tetapi bisa mengubah kelaminnya menjadi betina. Siklus hidup isopoda diawali dengan proses reproduksi yang terjadi ketika isopoda betina molting. Kemudian, isopoda jantan mentransfer sperma ke betina melalui jenital dap. Induk betina lalu melepaskan telur yang terbohi ke dalam kanton telur atau marsupium. Dan melindungi telur tersebut sampai cukup matang untuk dilepas. Telur meretas di dalam marsupium dan mengalami molting pertama kali menjadi tahap pulus. Pada tahap pulus yang pertama, hanya ditemukan di dalam marsupium. Kemudian mengalami molting dan memasuki tahap pulus yang kedua. Hingga mempunyai inampasang periopot dan dilengkapi dengan daktil serta pigment pada kutikula. Diferosiasi kelamin akan terjadi setelah pulus keluar dari marsupium dan mencari inang baru. Lalu, semua pulus akan berkembang menjadi juvenile berkelamin jantan. Pada tahap ini, juvenile atau mancas sudah bisa berenang bebas karena dilengkapi dengan setai dan mata yang berkembang dengan baik. Mancas yang sudah menemukan inang akan masuk ke dalam insang inangnya. Kemudian, molting diikuti dengan munculnya tujuh segmen dan tujuh pasang periopot. Lalu, masuk ke tahap pradewasa. Pada tahap pradewasa, akan tumbuh di dalam insang dan berubah menjadi betina di dalam mulut. Perubahan dari jantan menjadi betina merupakan proses yang kompleks dan bergantung pada beberapa faktor. Termaksud salah satunya adalah adanya individu lain, khususnya betina lain yang mencegah terjadinya perubahan. Perubahan kelamin pada jantan terjadi pada saat mengecila organ reproduksi jantan dan organ kelamin betina berkembang menjadi lebih dominan. Seperti parasit lainnya, cimotoa memiliki efek patologis negatif terhadap inangnya. Efek yang ditimbulkan dapat berupa efek kecil seperti anemia ringan hingga efek besar seperti pertumbuhan yang terhambat dan kematian. Beberapa efek yang ditimbulkan oleh parasit cimotoa antara lain adalah perusakan jaringan mulut, insang dan lidah, penurunan berat badan, perkembangan yang terhambat, dan penurunan fungsi reproduktif. Biasanya, ikan yang memiliki parasit di lidah dan insangnya ini mengalami malnutrisi karena darahnya terus dihisap oleh parasit. Hal ini akan berdampak terhadap kualitas ikan tanggapan yang terinfeksi oleh parasit tersebut. Selain itu, koloni parasit pada mulut dan insang ikan akan menghalangi aliran air ke insang sehingga mempersulit ikan bernapas. Cimotoa eksisa memiliki julukan lain yaitu Snapper Chocking Isopo. Julukan tersebut didapatkan karena spesies ini dikenal dapat membuat ikan kakap merah Lujanus Peru mati kehabisan oksigen akibat tidak bisa bernapas. Walaupun parasit ini terlihat menggelikan, simotoa ataupun inang ikannya tidak berbahaya lho bagi manusia karena ketika ikan inangnya mati, parasit akan keluar dengan sendirinya dari mulut ikan untuk mencari inang yang baru. Jadi, jangan khawatir ya jika kamu menemukan ikan yang di dalam mulutnya terdapat parasit ini karena ikan tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Terima kasih telah menonton!